Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku mau bagikan lagi resep untuk jualan Ini gampang banget, rasanya enak Tanpa di oven dan di kukus Penasaran gimana cara aku buat? Yuk simak videonya hingga selesai Oke, untuk langkah pertama Siapkan 6 buah pisang Boleh pakai jenis apa aja ya Disini aku pakai pisang ambon Dipotong-potong tipis seperti ini Kalau sudah selesai sisihkan sebentar Lanjut siapkan wajan Masukkan margarin sebanyak 50 gram Ini kita biarkan dulu hingga margarinnya mencair dan panas Setelah margarinnya mencair dan panas Kemudian kita masukkan pisang yang sudah dipotong tadi Kita tuang semuanya Dan dimasak hingga adonannya kalis ya Atau menyatu satu sama lain Boleh sambil ditekan-tekan Nah, kita aduk-aduk rata Nah, setelah ada bagian yang kecoklatan Ini tandanya sudah matang Kira-kira seperti ini Sisihkan tunggu dingin Lanjut siapkan roti tawar Ini yang tanpa kulit ya Dipipihkan Seperti ini Pastikan benar-benar pipih agar nanti bentuknya bagus Oke, kalau sudah selesai kita beri isian pisangnya Ini pisangnya sudah dingin ya Jadi tidak panas dan tidak beremun Jadi bisa lebih awet teman-teman Kita ratakan Untuk jumlah isian secukupnya saja Kemudian untuk bagian tengah Ini kita beri meses coklat Atau boleh pakai isian apa saja teman-teman Mau pakai selai Bebas Digulung Rapatkan dan padatkan Nah, kira-kira seperti ini Dan untuk bagian ujung dari kedua sisinya Itu bisa kita beri lagi adonan pisang Agar bentuknya cakep Nah, seperti ini ada yang bolong Kita tambahkan ya Kalau sudah selesai Lanjut kita potong menjadi dua bagian sama rata Oke, hasilnya kira-kira seperti ini Diusahakan rapi dan padat ya teman-teman Agar bentuknya cakep Dan sedikit tips Bagian ujung bisa kita kasih sedikit isian Agar lebih merekat Disesuaikan saja Lakukan hingga selesai Setelah diberi isian Lanjut kita cairkan coklat batang Dengan cara ditim di atas air panas Seperti ini Untuk jumlah secukupnya ya Kalau aku sekitar 100 gram Oke, ini sudah mencair Kemudian kita ambil satu buah roll cake Celupkan di kedua sisi Seperti ini Lakukan secara perlahan Agar hasilnya rapi Nah, kayak gini Tuh, gimana Buatnya sangat gampang ya Ini bisa juga untuk cemilan anak-anak di rumah Teman-teman Tanpa ribet Keluarin oven dan kukusan Nah, seperti ini Lakukan hingga selesai Setelah selesai Kita beri topping Ini sisa lelehan coklatnya Pindah ke plastik segitiga Dan kita hias seperti ini Taburin juga dengan sprinkle Agar lebih menarik Kalau mau pakai mese coklat Taburannya bisa Atau pakai coklat batang yang diserut Bebas saja teman-teman Lakukan hingga selesai Setelah selesai Biarkan hingga coklatnya mengering Setelah coklat batangnya mengering Baru bisa kita kemas Bisa pakai paper cup Nah, seperti ini Untuk cara pengemasan Bebas saja Disesuaikan ya teman-teman Tuh, cakep banget Bisa juga kita susun rapi Di dalam mica Untuk harga jual Lagi dan lagi Disesuaikan dengan Bahan yang digunakan Karena setiap daerah Pasti beda-beda nih teman-teman Nah, ini dia Roti tawar roll cake coklatnya Udah jadi Masya Allah hasilnya cantik banget Pantesan aja Waktu itu ini viral Ternyata rasanya Seenak itu teman-teman Harus banget sih dicobain Ini bisa juga untuk Cemilan anak-anak di rumah Buatnya super-super Gampang banget Tuh, hasilnya seperti ini Enak banget Isian pisangnya itu lembut Coklatnya itu juga Enak banget Teman-teman harus sih Cobain ini di rumah Semoga berhasil ya Dan semoga suka sama rasanya Insya Allah Kita bertemu lagi Di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax